Intro Nah pekerjaan dinding ini belum bisa kita kerjakan Seharusnya kita kerjakan struktur dulu Jadi saya akan kerjakan struktur sampai lantai 1 ya Sampai lantai 1 Jadi setelah buang tanah kalian maka saya akan linkkan ke fondasi Nah ini fondasi ya Otomatis pergi ke sana semua Dan ini tidak harus begini Tidak harus Karena ini bisa bebarengan Jadi kalau ini bebarengan ini baris 18 ya Ini 18 finish to finish Enter Nah jadi dia bisa bebarengan Kapanpun itu yang penting bareng Karena setelah bareng saya akan kerjakan slow Nah tentu ini juga slow bisa setelah fondasi tapak 1 dan tapak 2 selesai Jadi saya buat 18,19 Nah jadi ini baru bisa setelah keduanya selesai Lalu kolom 1 ya Langsung saya linkkan Nah tentu setelah slow baru kolom 1 bisa Nah selanjutnya setelah kolom 1 saya akan bikin balok ya B1 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 Nah ini ya B1 Jadi ini bisa berjalan setelah 2-1 selesai Nah sedangkan plat Plat lantai 1 Itu tidak harus nunggu balok selesai Karena biasanya dikerjakan sama Jadi saya buat ini Predicensornya Barisnya baris 24 24 finish to finish Nah seperti ini Mana barangnya Ini saya kecilkan dulu Oke Nah Ini ya Kerjaan plat lantai 2 bisa Bebarengan dengan balok lantai 1 Lalu selanjutnya Setelah ini Setelah selesai saya ngecor Lantai ini Barulah saya akan pasang batas bagian Pasang batas di bawah Ini platnya Plat lantai 1 Baris 27 Saya akan kembali ke atas Mana batas tadi Ini ya Predicensornya Saya buat setelah 21 21 Kita enter Eh Mana ini Bukan 21 Ternyata 24 24 Nah Saya isi 24 Nah Baru selesai 24 Dan Plasteran Tentu gak bisa bebarengan Ya Plasteran Bisa dikerjakan setelah 12 Jadi ini saya ketik 12 Saya ketik 12 Penangan sudut Anggap aja setelah Aji yang selesai Berarti Setelah itu ngaji ya Setelah cluster Ngaji Karena ini biasanya dikerjakan Bebarengan Maka 13 F Nah Penangan sudut Sudah Saya barangkan saja 12 F Nah Disini ya Ini pekerjaan apa ini Memang sudut Pokok 12 Ini 13 F Nah Seperti ini ya Lalu Setelah Masang batas Di bawah selesai Di atas Sudah kering Kita bisa Buat kolom Nah Kolom Berarti tadi Setelah Kolom itu Sebenarnya Bisa dikerjakan Setelah Plat ini ya Plat lantai 1 ya Plat lantai 1 Ini 27 Berarti ini Predestensornya 27 Nah Lalu Kolom praktis Ini seharusnya Bareng Kolom praktis Gak apa-apa Ini terakhir Ini terakhir Balok praktis Juga terakhir Setelah K2 Maka saya akan Buat B2 Disini Predestensornya 22 Lalu Karena semua Balok sudah Selesai Maka Ini saya Buat 25 F F Dan kolom praktis Dan kolom praktis Saya buat Selesai Setelah memasang Semua Bata Pasangan dinding Berarti 12 F Lantai Lantai S2 Walah Saya keliru Ini ternyata Lantai 2 Ini Lantai Dasar Jadi Lantai Dasar Ini tidak Harus 24 Lantai Dasar Bisa Dikerjakan Setelah Atau Bebarengan Dengan Lantai 2 Jadi Ini Juga Saya Kerjakan 24 F Nah Tidak Bisa Ini Sebenarnya Harus Sebelumnya Karena Scaffolding Atau Tiang Di bawah Tidak Boleh Bebarengan Jadi Saya Buat Ini Setelah Pekerjaan Slow Slow Yaitu 20 Berarti Ini 20 F Nah Kita Bisa Double Click Sebenarnya Disini Ini Saya Buat ID Sebelumnya Yaitu 20 Dan Ini F Nah Ya Jadi Disini Double Click Kita Ketik Dulu 2 Finish To Start Selesai Dulu Pekerjaan 2 Baru Mulai Start To Start Berarti Pekerjaan 2 Mulai Maka Pekerjaan Yang Sekarang Juga Bisa Mulai Finish To Finish Berarti 2 Pekerjaan Sebelumnya Pekerjaan 2 Dan Pekerjaan Sekarang Harus Sama 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 Selesai Start To Finish Pekerjaan Kedua Ini Baru Bisa Berjalan Setelah Pekerjaan Sekarang Finish Nah Seperti Itu Lalu Lalu Kanopi Kanopi Beton Kanopi Beton Ini Bisa Bebarengan Dengan Pekerjaan Bata Pekerjaan Bata Berarti Ini Bisa Star 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 To Star 12 12 SS Tangga Beton Tangga Beton Setelah Lantai Balok B1 Selesai Tadi Ini 24 SS Bisa Dimulai Lalu Disini Pekerjaan Atap Pekerjaan Atap Itu Akan Bisa Dimulai Setelah Balok Sopi Sopi Atau B2 25 25 Finish To Star 25 Selesai Dulu Baru Mulai Nah Dia Mulainya Disini Otomatis Setelah Usuk Rank Saya Linkkan Saja Karena Gak Bisa Bebarengan Memang Otomatis Setelah Rank Ya Atap Setelah Atap Ya Talang Lalu Talang Bisa Pun Rujuk Selanjutnya Pekerjaan Keramik Pekerjaan Keramik Lantai Pekerjaan Keramik Lantai Bisa Setelah Plat Lantai 2 Selesai 28 28 Finish To Start FS Keramik Lantai Kamar 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 Mandi Saya Buat Dia Bebarengan Dengan Lantai Sebelumnya Juga Boleh Atau Ini Gantian Saja Ngerjakannya Nah Kemudian Lantai Kamar Mandi Tentu Bisa Bebarengan Dengan Dinding Kamar Mandi Berarti 40 40 FS Harus Sama Selesainya Keramik Tangga Juga Bisa Bebarengan Dengan Lantai Ini Lantai Utama Berarti 39 SS Saat Keramik Dimulai Maka Boleh Juga Memulai Keramik Tangga Step Nosing Setelah Tangga Selesai Nah Seperti Ini Lalu Pintu Pintu Ini Baru Bisa Setelah Dinding Dan Kolom Praktis Selesai Jadi Saya Buat Kolom Praktis Saja Mana Kolom Praktis Kolom Praktis Ini 23 Berarti Ini 23 SS Ini Saya Buat Berlurutan Saja Oh Nggak Harus Berlurutan Ini Ini 23 SS Ini Bisa Bareng 23 SS Atau Supaya Sama 23 SS Barulah Ini Saya Buat Link Ini 50 SS Bareng Dengan Yang 50 50 SS 50 SS Ini Glass Block Lain Sendiri Jadi Saya Buat Ini Link Saja Link Dengan Ini SS Barulah Dihakus Dihakus Mana SS Ini Nggak Usah Jadi Dia Baru Dikerjakan Setelah Sebelumnya Selesai Lalu Pekerjaan Rilling Rilling Baru Bisa Setelah Keramek Selesai Setelah Keramek Kecak Lantai 38 Setelah Semua Selesai Maka Saya Buat 38 38 Ini Berarti Semua Keramek Semua Penutup Lantai Dan Dinding Lalu Balkon Disini Karena Orangnya Satu Dint Jadi Saya Buat Gantian Saja Link Seperti Plafon Gipsum Sebelum Plafon Terpasang Saya Biarkan Listrik Masuk Dahulu Listrik Masuk Setelah Seharusnya Nggak Perlu Nunggu Rilling Dia Bisa Setelah Setelah Pemasangan Pintu Karena Kalau Pintu Belum Dilasang Maka Kabelnya Sering Hilang Jadi Instalasi Penerangan Baru Bisa Setelah Pekerjaan Pusen Dan Pintu Selesai 45 45 Enter Saja Berarti Ini artinya Finish to Start Lalu Stop Contact Ini bisa Mengikuti Sebelumnya 71 Start To Start Ini juga Anggap Saja Besoknya Berarti Kalau Besoknya Saya Buat Link Saja Dan Setelah Ini link Ini akan Berdasarkan 73 Bebarengan Dengan Saklar Tunggar 73 Start To Start Seperti ini MCB Book Selesai Gantian Besoknya Lagi Kerja Baru Ini Ini Bebarengan Dengan Sebelumnya 75 75 SS 75 SS Nah Disini Total Durasinya Berapa Tadi Ngerjakan Dari Maret April Mei Juni Sudah Maret April Mei Juni Sudah Empat Bulan Masih Masuk Akal Lalu Pipa PVC Pipa PVC Ini Pipa Yang Empat Ini Bebarengan Teru Bisa Dikerjakan Setelah Setelah Lantai Satu Selesai Lantai Satu Mana Tadi Ini Lantai Satu 28 Maka Dia 28 SS Pipa PVC 3 3 Inci Saya Buat Dia Bisa Bebarengan Dengan Dinding Dinding Itu Pekerjaan Dinding Itu Batanya Batanya 12 Berarti Ini 12 SS Pipa Satu Setengah Ini Biasanya Untuk Kitchen Sing Atau Washtapel Juga Sama 12 SS Bebarengan Dengan Dinding Dan Setengah Inci Saya Buat Bebarengan Dengan Dinding Terakhir Juga Tidak Apa Terakhir Berarti Setelah Aci Boleh Coba Kita Lihat Aci Aci Itu 15 Berarti Ini Bisa Setelah Selesai Aci 12 Finish To Start Pemasangan Kitchen Sing Tentu Kitchen Sing Ini Setelah Satu Setengah Ini Selesai Dan Satu Inci Selesai Jadi Ini Saya Buat Link Saja Ke Sebelum Ya 83 FS Lalu Crunch Crunch Setelah Setelah Pipa Setengah Inci Selesai Lagi Ini 83 juga Pemasangan Closet Saya Buat Terakhir Berarti Setelah Masang Keran 8 Gema Nah Ini Penjadwalan Ya Jadi Kita Bisa Lihat Bisa Kecilkan Oh Kecilan Ini Start Nya Dari Maret Kemudian Selesai Sampai Disini Nah Ini Adalah Bentuk Gancat Nah Disini Memang Agak Agak Murah Marif Karena Beberapa Urutan Ada yang Kebalik Tapi Memang Seperti Itulah Kenyataannya Di Project Atau Di Project Nah Setelah Sebelumnya Kita Menyusun Project Schedule Seperti Ini Yang Berbentuk Gancat Seperti Ini Selanjutnya Kita Bisa Export Atau Kita Bisa Print Kita Setup Dahulu Lewat Print Lalu Saya Masuk Setup Saya Ganti Ini Ke A3 Biar Kelihatan Lebih Lega Posisinya Juga Landscape Lalu Saya Klik OK Nah Print Preview Sudah A3 Cuman Karena Saya Akan Buat Bentuk Subcopy Maka Saya Akan Export Saja Disini Saya Akan Export Create PDF Lalu Saya Akan Simpan Disini Project Contoh Klik OK OK Nah Selanjutnya Kita Bisa Lihat Hasilnya Projek Contoh Sudah Size A3 Nah Ini Adalah Halaman Pertama Halaman Kedua Dan Halaman Terakhir Seperti Ini Nah Mudah Bukan Semoga Bermanfaat Jika Ada Yang Kurang Paham Silahkan Tanyakan Di Kolom Komentar Selamat Mencobanya Terima Kasih Selamat 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 Terima kasih.